Ada banyak situs peninggalan sejarah yang terdapat di Indonesia Situs-situs ini memuat informasi yang umum yang menjelaskan dengan teliti Letak manusia purba yang sudah ataupun yang belum ditemukan Dalam situs itu juga berisi fosil manusia purba, fosil flora dan fauna, artefak Dan lapisan tanah yang bisa semakin meyakinkan kita Bahwa kita bisa mendapatkan informasi yang banyak ini Untuk membantu kita lebih mengenal tentang banyaknya nama manusia purba di Indonesia Yang bisa membantu kita mengetahui sejarah lengkap yang terdapat di dalamnya Lokasi dari situs peninggalan sejarah ini berada di kaki Gunung Lawu, Jawa Tengah Yang jaraknya sekitar 15 km dari Surakarta Sangiran sendiri awalnya ditemukan oleh P.E.C. Skemuling pada tahun 1864 Untuk itu marilah kita melihat dengan jelas bentuk dari manusia purba di sangiran ini Yang pertama adalah Megantropus palaeo javanicus Seperti yang sudah tidak asing lagi, untuk kita ketahui Manusia purba yang satu ini tak kalah menarik untuk kita pelajari Fosil Megantropus palaeo javanicus ditemukan oleh Von Kunikswal di sangiran Lembah Bengawan Solo Pada tahun 1936-1941 Dari namanya kita sudah bisa membayangkan Megan artinya besar Antropus artinya manusia Dan paleo artinya kata sifat tua Serta javanicus artinya Jawa Jenis dari manusia purba yang satu ini Diperkirakan hidup sekitar 1-2 juta tahun yang lalu Untuk bisa mengetahui lebih jelas Mari kita lihat ciri-ciri dari Megantropus palaeo javanicus berikut ini Memiliki tubuh yang tinggi tegap Memiliki tulang pipi yang tebal Otot rahang yang kuat Bentuk tubuh yang tegap Tulang kening yang menonjol Tidak memiliki dagu Memiliki bentuk kepala dengan tonjolan di belakang yang tajam Berbadan besar Mirip manusia tetapi lebih mendekati kera Yang kedua adalah Pitekantropus soloensis Manusia purba sangiran yang satu ini Juga tak kalah menarik untuk kita ketahui Fosilnya pertama kali ditemukan di Solo Manusia jenis ini juga masuk dalam kategori Homo Karena termasuk dalam manusia purba yang cerdas Selain itu Anda juga bisa melihat fungsi artefak pada masa praaksara Indonesia Yang ada kaitannya juga dengan banyak manusia purba jenis ini Homo soloensis hidup sekitar 900 ribu sampai 300 ribu tahun yang lalu Diperkirakan makhluk ini adalah evolusi dari Pitekantropus mojokertensis Berikut adalah ciri-ciri dari Pitekantropus soloensis Memiliki volume otak antara 1000-1200 cc Tinggi badan antara 130-210 cm Ototengpuk mengalami penyusutan Muka tidak menonjol ke depan Berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna Rahang bawah yang kuat Hidungnya lebar Tulang pipi yang kuat dan menonjol Serta sebagai pemakan tumbuhan dan hewan Yang ketiga adalah Pitekantropus mojokertensis Mojokerto juga menjadi tempat ditemukannya manusia purba kala itu Van Kunikswal menemukan fosil manusia purba pada tahun 1939 Di Mojokerto Jawa Timur Untuk itu kita juga akan melihat fosil di Indonesia yang bisa kita ketahui Dengan melihat beragam bentuk manusia purba ini Ketika pertama kali ditemukan manusia purba sangiran ini masih berusia 6 tahun Dan menariknya lagi fosil ini ditemukan kembali di kota yang sama Untuk bisa membayangkan hal ini dengan lebih jelas Mari kita perhatikan ciri-cirinya sebagai berikut Memiliki tulang tengkorak yang tebal Tingginya sekitar 165-180 cm Tidak memiliki dagu Memiliki badan yang tegap Hidung lebar Memiliki otot punya Tonjolan di kening melintang sepanjang pelipis Makanannya berupa hewan dan tumbuhan hasil buruan Dan hidup sekitar 30.000-2 juta tahun yang lalu Yang keempat adalah Homo erectus Manusia purba sangiran yang satu ini juga pasti sangat terkenal Dan banyak dari kita pasti sudah tahu dari namanya Homo erectus adalah hal yang paling penting dalam sebuah tahap Sebelum memasuki Homo sapiens yaitu manusia modern Manusia purba ini memiliki arti nama yang berarti manusia kera yang dapat berdiri Anda juga bisa perhatikan jenis pitekan tropus yang bisa kita lihat asal-usulnya Dan coba lihat juga, perhatikan dengan jelas jenis dari manusia purba jenis ini Fosil Homo erectus ditemukan di Indonesia ada sekitar 50% dari populasi Homo erectus di dunia Untuk itu, supaya dapat memahami dengan lebih jelas manusia yang purba yang satu ini Mari kita lihat ciri-cirinya Tulang kening menonjol Orbit mata persegi Pipi lebar menonjol Mulut menjorok ke depan Tengkuk dan geraham gigi yang kuat Tubuhnya belum tegap sempurna Hidungnya tebal Dahinya lebih menonjol dan lebar Tingginya sekitar 165-180 cm Volume otaknya 750-1350 cc Yang kelima adalah Homo floresiensis Menggunakan sebutan Homo, karena manusia purba yang satu ini telah memiliki kebiasaan yang hampir mirip dengan manusia modern sekarang Seperti layaknya manusia modern lainnya Manusia purba jenis ini bisa melakukan banyak kegiatan yang biasanya dilakukan oleh manusia Misalnya, mereka mengerti berbagai kegiatan dan disebut juga sebagai makhluk ekonomi Manusia purba jenis ini diperkirakan hidup 12.000 tahun yang lalu Dan yang membuat manusia jenis ini unik adalah Karena mereka terbiasa hidup berdampingan dengan manusia purba jenis lainnya Yang juga hidup bersama secara berkelompok Untuk itu, marilah kita melihat ciri-ciri Homo floresiensis sebagai berikut Memiliki tinggi badan 1 meter Bentuk dahinya sempit dan tidak menonjol Tulang rahangnya menonjol Volume otak 380 cc Dan tengkorak kepalanya kecil 6. Homo wajah kensis Manusia purba jenis lainnya yang tak kalah unik juga adalah Homo wajah kensis Manusia purba jenis ini termasuk ke dalam jenis-jenis manusia purba di Indonesia yang tak kalah menarik untuk dipelajari Dalam fosilnya ditemukan dengan pasti penemuan-penemuan yang menjelaskan dengan pasti artefaknya Mereka hidup di zaman yang lebih modern dari sebelumnya Hal ini jelas dibuktikan dengan banyaknya temuan tentang peralatan yang juga bersamaan ditemukan dengan fosil tersebut Penemu dari manusia purba jenis ini adalah Eugene Dubois Ia menemukannya di daerah Campur Darat, Tulungagung, Jawa Timur Jika Anda senang untuk mengenal sejarah manusia purba di Indonesia Yang bisa memberikan banyak informasi bagus tentang banyaknya fosil dan peninggalan sejarah ini Marilah kita melihat ciri-ciri dari manusia purba jenis yang satu ini Memiliki bentuk wajah dan hidung lebar Tulang pipinya yang menonjol ke samping Letak hidung dan mulut sedikit jauh Tinggi 130-210 cm Dan mampu berjalan dengan tegap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.